Pemirsa Tuan Guru Bajang merilis di akun Instagramnya kesaksian Ustadz Yusuf Mansur tentang sosok Presiden Jokowi Dodo dalam bentuk pesan WhatsApp. Atas izin Ustadz Yusuf Mansur, Tuan Guru Bajang merilis berbagai kesaksian Yusuf Mansur saat bersama dengan Jokowi. Tuan Guru Bajang baru-baru ini merilis pesan WhatsApp dari Ustadz Yusuf Mansur yang isinya kesaksian Ustadz Yusuf Mansur tentang akhlak dan ketaatan Jokowi pada agamanya. Dikatakan dalam pesan Yusuf Mansur tersebut, Yusuf Mansur menceritakan pengalamannya selama bertemu dengan Jokowi dalam kehidupannya sehari-hari. Yusuf Mansur mengawali pesannya dengan menyatakan kesaksiannya ini diakuatkan dengan hafalan Al-Quran-nya. Ia merasa prihatin karena banyaknya fitnah kepada Jokowi tentang keislamannya. Yusuf Mansur menyatakan Jokowi sosok yang taat menjalankan ibadah wajib, bahkan yang sunnah ia lakukan seperti puasa sunnah. Yusuf Mansur juga menceritakan tentang ibu dan Jokowi yang rajin membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek di malam hari. Yusuf Mansur juga mengatakan sudah lama ingin menceritakan ketaatan Jokowi pada Islam untuk meng-counter fitnah-fitnah yang menyasar ke Jokowi. Namun Jokowi justru mencegahnya dengan alasan gelombang fitnah pada dirinya sudah terlalu besar dan khawatir berdampak pada bisnis Yusuf Mansur. Yusuf Mansur beberapa kali melakukan pertemuan empat mata di istana dengan Jokowi. Dalam suatu kesempatan, Yusuf Mansur berbincang dengan penjaga masjid istana. Penjaga masjid tersebut mengatakan Jokowi merupakan presiden yang paling sering ke masjid istana. Tentang komitmen Jokowi pada kedaulatan ekonomi, dicontohkan Yusuf Mansur terkait penyusunan peraturan E-Money. Jokowi berkomitmen menghapus campur tangan asing. Amerika pun protes, namun Jokowi tak bisa diintervensi. Yusuf Mansur juga menilai selama ini banyak umat Islam dan pemimpin pesantren yang mendapatkan info tidak benar terkait Jokowi. Presiden Jokowi dikatakan Yusuf Mansur sebagai presiden yang hampir tiap hari melakukan sholat hajat, mendoakan rakyatnya. Bahkan tak jarang menteri-menterinya diajak sholat hajat. Yusuf Mansur menyayangkan sorotannya menganggap Kiai Haji Ma'ruf Amin hanya kendaraan politik saja. Dengan reputasi Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sangat ia kenal, Yusuf Mansur menilai tidak mungkin hal itu terjadi. Bagi Yusuf, ini adalah hadiah Allah atas kegegehan Kiai Haji Ma'ruf Amin memperjuangkan ekonomi umat. Di akhir tulisannya Yusuf Mansur kembali menyatakan sudah tidak tahan lagi menyampaikan kesaksianya atas sosok dan pribadi Jokowi yang sederhana, jujur, dan taat pada agamanya. Yang mengimbau agar pihak-pihak yang selama ini membicarakan keburukan Presiden Jokowi agar menyudahinya. Karena semuanya tidak sesuai fakta. Tim Liputan, Metro TV Tim Liputan, Metro TV